Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pagi teman-teman Kembali lagi bersama saya di Ferryama Channel Halo teman-teman semuanya Apa kabar semuanya Saya harapkan teman-teman semuanya Dalam keadaan sehat selalu Dan mohon maaf teman-teman Sebelumnya saya sempat vakum Untuk membuat Video di channel ini Dikarenakan 1-2 hal Yang memang Saya harus Tersita waktunya untuk Dalam segi pribadi Maupun kegiatan saya secara profesional Nah teman-teman Mungkin di beberapa Waktu sebelumnya Saya juga banyak Merenu, mencari inspirasi Dan ide-ide terbaru untuk Video ini Mudah-mudahan ke depannya Video saya tetap dapat Dinikmati oleh Teman-teman semuanya Dan terima kasih Teman-teman sudah Seribu subscriber Nah untuk ke depannya Kalau misalnya Channel ini terus Berkembang dan Pengikut semakin banyak Saya akan janji Teman-teman untuk menampilkan Visual saya pribadi Nah mungkin Saya juga akan memberikan Banyak informasi Baru tentang Apapun itu Di sekitar Hal-hal yang Berkutat di dunia otomotif Nah seperti Biasa teman-teman Saat ini Saya akan menampilkan List dari beberapa Penjualan kendaraan Di daerah Jawa Timur Sekitarnya Yang mungkin Harganya sangat Baik Miring Gitu Tapi Dengan kualitas yang cukup baik Dan mungkin bisa menjadi Referensi teman-teman Untuk Membeli kendaraan Untuk kebutuhan Pribadinya Nah Ya itu Seperti itu Tadi Saya juga Sampaikan Mungkin ke depannya Saya juga bisa Memberikan Tips atau Informasi Terkait beberapa Hal yang Perlu diperhatikan Saat teman-teman Mau membeli Kendaraan Bekas Nah Begitu teman-teman Dari saya Saya lanjut Ke Listnya Baik Langsung saja Teman-teman Kali ini Saya akan Membahas Tentang Mobil Dehatsu Zebra Atau Espas Orang sering menyebutnya Nah Mobil ini Tahun keluaran Awalnya itu Di kisaran Tahun 1995 Teman-teman Nah Untuk Perakitannya Sendiri Ini memang Sudah perakitan Indonesia Semeter Jakarta Itu PT Astra Dehatsu Motor Nah Untuk Kelasnya Sendiri Teman-teman Ini Bodi rangkanya Itu Mini Bus Pickup Dan Bentuk rangkanya Itu Fan Pickup Nah Untuk Mesinnya Sendiri Teman-teman Ada Beberapa Tipe Ada yang 1,3 Liter Atau 1300 cc Tipe Katuk SOHC Tipe Cam Ya teman-teman SOHC Tipe Single Bahan bakar Bensin Karburator Ada juga Yang Kelas 1600 cc Nah Sama SOHC Karburator Bensin Dan Bahan bakarnya Bensin Dan ada juga Yang Tipe Yang berikutnya 1,3 liter SOHC Tapi sudah Electric Fuel Injection Atau Bahan bakar Injeksi Sistem Injeksi Nah Ada juga Yang 1,5 1500 cc SOHC Electric Fuel Injection Nah Untuk Transisi Sendiri Mobil ini Teman-teman Dia Menggunakan Manual 5 Percepatan Untuk Jarak Atau Sumbu Rodanya 2650 Millimeter Panjangnya 1845 Millimeter Lebarnya Sendiri 1560 Millimeter Dan Tingginya Sendiri Itu Adalah 1860 Millimeter Berat Kosong Nya Sendiri Itu Ada Di Angka 1450 Kilogram Untuk Kelasan Minibus Nah Pendahulunya Ini Mobil ini Adalah Dayatsu Hijet Atau Dayatsu Zebra D 130 Jumbo Begitu Teman-teman Nah Untuk Penerusnya Sendiri Itu Ada Dayatsu Grand Max Pickup Dan Minibus ZL ZL Dan Extra Ada Dayatsu Luxio Minibus ZX Dan ZSX Nah Teman-teman Mobil ini Sangat Cocok Untuk Teman-teman Yang Bisa Gunakan Berkendara Untuk Mengangkut Keluarga Juga Bisa Untuk Mengangkut Barang-barang Teman-teman Andaikan Joknya Tinggal Dilepas Saja Dengan Pintu Slide Juga Memungkinkan Untuk Barang Sangat Mudah Untuk Masuk Ke Dalam Mobil Ini Teman-teman Nah Langsung Saja Teman-teman Di Urutan Pertama Ada Daihatsu Esvas Minibus Tahun 1995 Dijual Dengan Harga 20 Juta Saja Nah Untuk Mobil Ini Sendiri Untuk Terangannya Daihatsu Esvas Surat-surat Lengkap Kondisi Siap Pakai Plat P Jember Harga Bolenego Lokasi Bang Salsari Kabupaten Jember Minus Pajak Of 2 Tahun Dijual Segera Monggo Yang Minat Silahkan WA Di 0838 500 06 22 30 Nah Seperti Itu Teman-teman Untuk Lokasinya Sendiri Adalah Bang Salsari Jember Teman-teman Yang Berminat Silahkan Langsung Hubungi Pemiliknya Berikutnya Teman-teman Di Urutan Kedua Ada Daihatsu Esvas Tahun 1997 Dijual Dengan Harga 19 Juta Saja Teman-teman Untuk Keterangannya Dijual Rugi Katanya Espas 1,3 Atau 1,300 Cc Dijual Karena Butuh Uang Mesin Sehat Switch Baru Water Pump Baru Selang Radiator Baru Kabel Busi Plus Busi Baru Rem Baru AC Baru Tab Tab Baru Bluetooth Luar Kota Joss Irip Mesin Bandel Surat Surat Lengkap Tembus Plat Panjang 2026 Lokasi Surabaya Selatan Atau Sidoarjo Teman-teman Nah Ini sangat Dekat Dengan Area Kota Untuk Eksterior Mungkin Ada Sedikit Perlu Dipoles Enggak Apa-apa Teman-teman Yang penting Surat Surat Lengkap Kondisi Mesinnya Oke Dan Teman-teman Untuk Memakai Kendaraan Ini Bisa Nyaman Teman-teman Silahkan Teman-teman Langsung Hubungi Pemiliknya Datang Ke lokasi Dan Pungkus Dan Bayar Teman-teman Lanjut Berikutnya Di Urutan Ketiga Teman-teman Ada Espas Atau Espas Tahun 96 Dijual Dengan Harga Cuma 21 Juta Saja Nah Keterangannya Sangat Sedikit Teman-teman Mesin Ini Sehat Bodi Tipis Surat Surat Lengkap Hidup Ada Telepon Dan WA Bisa Dihubungi Di 08 57 48 07 56 51 Teman-teman Untuk Lokasinya Sendiri Ini Ada Di PT Rongan Atau Daerah Jombang Jadi Teman-teman Yang Ingin Mendapatkan Informasi Lebih Lengkap Terhadap Tentang Kendaraan Ini Bisa Langsung Hubungi Saja Nomornya Teman-teman Platnya Ini Sendiri Plat L Teman-teman Dan Kemungkinan Ini Plat Surabaya Nah Sekali Lagi Saya Ulangi Nomor WA 08 08 08 07 4 07 5 6 5 1 Silahkan Teman-teman Yang Berminat Langsung Hubungi Pemiliknya Untuk Interior Dan Eksterior Mobil ini Terlihat Cukup Baik Dan Rapi Teman-teman Lanjut Teman-teman Di Urutan Keempat Ada Daihatsu Espace 1,3 Liter Tahun 1996 Nah Dijual Dengan Harga Hanya 18 Juta 500 Rp Saja Nah Untuk Keterangannya Sendiri Teman-teman Mobil ini Daihatsu Espace Tahun 96 Surat Komplit Pajak Off Tahun 2022 Plan AD Mesin Halus Temperatur Aman Bodi Car Masih Lumayan Bagus Bandepan Tebal Belakang Masih Layak AC Cuma Angin Audio Off Harga 18 Juta Koma Lima Neko Lokasi Lokasi Weru Sukoharjo Nah Untuk Nomor WA Sendiri Teman-teman Bisa Dihubungi Di 08 56 97 38 68 33 Nah Nah Seperti itu Teman-teman Lokasinya Ada Di Daerah Klaten Teman-teman Nah Teman-teman Yang berminat Untuk Mobil ini Silahkan Langsung Hubungi Nomor Pemiliknya Teman-teman Berikutnya Teman-teman Ada Dehatsu Espace Tahun 1996 Dijual Dengan Harga Hanya 18 Juta Saja Nah Untuk Keterangannya Sendiri Teman-teman Disini Ditulis Dehatsu Espace Tahun 1996 Bagus Mulus Jual Dehatsu Espace 96 CC 1,6 Mobil Bagus Bodi Masih Kaleng Cat Mulus Interior Rapi Bersih Mesin Enak Gak Ngasep Kelistrikan Normal Semua AC Cuma Keluar Angin Pajak Plat Of 2023 Harga 18 Juta Nego Lokasi Sidoarjo Gedangat Apa Gedangan Nah Untuk Lokasi Sidoarjo Sudah Saya Sebutkan Nah Teman-teman Kalau ada Informasi AC Hanya Keluar Angin Itu Berarti AC Tidak Nyala Ya Teman-teman Artinya Itu Hanya Blower Tapi Kondisinya Tidak Bisa Dipakai Berikutnya Teman-teman Yang Terakhir Diurutan Keenam Ada Daihatsu Espace 1,6 Liter Atau 1600 CC Tahun 1997 Teman-teman Nah Untuk Keterangannya Sendiri Mesin Joss Double Stator Jreng Kelistrikan Normal Minus Surat Lengkap Minus Pajak 2017 S10K 2017 Harga 17 Juta Nego Bensin Monggo Minat Bisa WA Maun Di 08 21 40 76 79 62 Nah Untuk Lokasinya Sendiri Itu Ada Di Daerah Sidoarjo Teman-teman Nah Teman-teman Untuk Harga Segitu Mobil Yang Ada Disini Dengan Eksterior Dan Interior Yang Cukup Layak Dan Baik Teman-teman Jadi Teman-teman Mau Bawa Keluarga Atau Mau Pakai Mobil Ini Untuk Berdagang Jualan Itu Sangat Bisa Teman-teman Nah Mungkin Memang Ada Beberapa Sedikit Yang Perlu Teman-teman Perhatikan Dari Mobil Ini Adalah Seperti Rangka Sasis Nantinya Kalau Ingin Membeli Jangan Sampai Ada Yang Kropos Dan Lain-lain Nah Untuk AC Sendiri Andaikan Dia Bilang Wah Bocor Tipis Apa Atau Di Isi Freon Saja Baik Benar Teman-teman Tapi Pada Dasarnya Anggap Saja Mobil Dengan Kondisi Seperti Itu Tidak Memiliki AC Karena AC Ini Sangat Ringkih Teman-teman Apalagi Untuk Mobil Tahun Yang Tua Jadi Kalau Misalnya Sudah Bermasalah AC Itu Cenderung Sering Sudah Tidak Bisa Diperbaiki Lagi Kecuali Teman-teman Ganti Part Nya Hampir 70% Atau Bahkan 80% 90% Nah Hitungannya Harusnya Seperti itu Teman-teman Nah Terakhir Teman-teman Saya juga Menginformasikan Bahwasannya Akan Ada Program Pemutihan Dari Pemerintah Daerah Jawa Timur Teman-teman Nah Untuk Hal ini Sendiri Teman-teman Bisa Datangi Ke Samsa Terdekat Untuk Mendaftarkan Kendaraan Teman-teman Yang mungkin Sudah Mati Pajak Lama Atau Mau Bayar Pajak Tahunan Disini Dijelaskan Bahwasannya Ada Bebas Biaya Balik Nama Teman-teman Ada Bebas Sangsi Administrasi Juga Ada Bebas PKB Progressive Teman-teman Ada Bebas Denda SWDK LLJ Nah Untuk Pembayaran Pajak Sendiri Kalau Pajak Normalnya Itu Mungkin Yang Tahunan Teman-teman Tetap Bayar Tapi Ada Beberapa Keringanan Dari Pihak Pemerintah Jawa Timurnya Sendiri Teman-teman Ini Program Dari Gubernur Nah Teman-teman Bisa Manfaatkan Bagi Teman-teman Yang Punya Kendaraan Yang Plat Nomornya Sudah Mati Lama Atau Pengen Balik Nama Nah Silahkan Teman-teman Datangi Samsat Terdekat Di Lokasi Anda Untuk Informasi Lebih Lanjutnya Atau Mungkin Datang Ketempat Dimana Kendaraan Tersebut Atau Mungkin Teman-teman Di Lokasi Dimana Diterbitkan BPKB Atau STNK Kendaraan Teman-teman Itu Sendiri Nah Mungkin Akan Lebih Baik Datang Ke Lokasinya Itu Langsung Nah Untuk Di Surabaya Saya Dapat Informasi Sudah Diiklankan Di TV Juga Itu Bahwasannya Ada Untuk Pengurusan Saya Kurang Tahu Tapi Pengurusan Cepat Untuk Surat Surat Nah Untuk Informasi Yang Benar-benar Detail Itu Teman-teman Silahkan Datang Ke Samsat Karena Saya Garis Bawahi Mungkin Informasi Dari Saya Untuk Program Ini Tidak Terlalu Spesifik Atau Jelas Nah Teman-teman Bisa Datang Ke Lokasi Untuk Informasi Yang Lebih Jelasnya Nah Untuk Tanggal Kapan Mau Dilaksanakan Itu Tertulis Teman-teman Ada Dimulai Dari Tanggal 15 Juj Sampai 31 Agustus 2024 Silahkan Teman-teman Ini Kesempatan Yang Sangat Baik Untuk Teman-teman Bisa Memperpanjang Masa aktif Atau Surat Pajak Dari Kendaraan Teman-teman Itu Sendiri Nah Segitu Dari Saya Teman-teman Saya Sampaikan Kembali Teman-teman Bagi Teman-teman Yang Tadi Saya Sampaikan Informasi Tentang Diskendaraan Yang Memang Mungkin Tidak Disertai Dengan Nomor Telepon Nah Itu Telepon Atau WA Nah Itu Teman-teman Bisa Langsung Cari Sendiri Di Facebook Atau Marketplace Nah Untuk Akun Penjualnya Sendiri Dan Mungkin Teman-teman Bisa Memulai Komunikasi Atau Menghubungi Mereka Dari Sana Nah Teman-teman Kenapa Saya tetap Mengiklankan Meskipun Tidak Ada Nomor Teleponnya Dikarenakan Teman-teman Bagi Saya Yang Saya Pilih Itu Adalah Menurut Pendapat Saya Harganya Masih Masuk Teman-teman Dan Dengan Apa Yang Ditampilkan Dari Visual Foto Kendaraan Itu Sendiri Yang Memang Dibagikan Oleh Akun Pemilik Kendaraan Tersebut Nah Mungkin Teman-teman Bagi Teman-teman Yang Menginginkan Kontakt Dari Orang Tersebut Nah Mungkin Sebagian Sudah Saya Sebutkan Nomor Kontakt Langsung Hubungi Ke Mereka Saja Mungkin Tidak Perlu Ke Saya Karena Saya Tidak Memiliki Kendaraan Itu Sendiri Juga Bukan Saya Pemilik Nah Memang Tetap Mereka Ada Pemiliknya Masing-masing Lebih Baik Langsung Saja Menghubungi Mereka Dan Sekali Lagi Memang Mungkin Ada Nomor Yang Saya Tidak Punya Nah Teman-teman Bisa Lihat Intip Langsung Ke Facebook Atau Group Jual Beli Ataupun Marketplace Teman-teman Nah Cukup Segitu Saja Dari Saya Saat Ini Teman-teman Terima Kasih Bagi Teman-teman Yang Sudah Mengikuti Video Ini Dari Awal Sampai Akhir Dan Jangan Lupa Teman-teman Subscribe Like And Comment Video Ini Karena Dengan Support Teman-teman Itu Semua Saya Bisa Membuat Video Yang Lebih Baik Dan Channel Ini Bisa Bertumbuh Menjadi Channel Yang Semakin Baik Kedepannya Sekian Dari Saya Teman-teman Salam Hangat Dari Ferry Habusman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Si Ski Tengah Dan Tengah Terima kasih.